Beberapa waktu lalu, aksi seorang kepala desa ngelebak Belora, Jawa Tengah yang membuka pintu darurat pesawat menjadi perhatian publik. Akibat ulahnya, pesawat yang mereka tumpangi mengalami hal yang tak biasa, hingga mengaruskan penerbangan dibatalkan. Padahal saat itu dirinya sudah diingatkan penumpang lain agar tak membuka pintu darurat pesawat tersebut. Detik-detik kepala desa ngelebak bernama Sudarto itu direkam oleh penumpang yang duduk di sebelahnya. Dari video yang beredar, ia saat itu menggunakan baju biru dan topi merah. Duduk seorang diri, ia terlihat mencoba membuka pintu darurat yang ada di sampingnya. Seorang pria bahkan sudah mengatakan jika hal itu bisa membahayakan penumpang lain. Seorang pramugari yang ada di sana juga sudah meminta Sudarto untuk tidak membuka pintu. Namun, ia tak menggubrisnya dan kembali mencoba membuka pintu tersebut. Tak berselang lama, pesawat yang ia tumpangi berserta rombongan turun dan tak jadi terbang. Pria 57 tahun ini mengaku, baru pertama kali menjadi penumpang pesawat. Insiden terbukanya pintu darurat secara tidak sengaja dalam penerbangan itu berawal ketika Sudarto diminta pramugari untuk duduk dekat jendela. Ternyata jendela pesawat yang bersebelahan dengannya juga merupakan pintu darurat. Dengan polosnya, dia mengira sistem di pesawat seperti dengan menaiki bus. Setelah membuka pintu darurat pesawat yang hendak lepas landas, Sudarto kemudian dibawa pihak keamanan bandara. Ia diminta membuat surat pernyataan yang mengatakan jika dirinya tak tahu prosedur penerbangan. Terima kasih telah menonton!